Menjelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, permintaan daging sapi di Kabupaten Bangka Tengah terus meningkat. Untuk itu saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah terus berusaha guna memastikan stok daging sapi di Kabupaten Bangka Tengah hingga Idul Fitri 1444 Hijriah aman. Tidak hanya mengantisipasi stok daging sapi saja, namun saat ini Dinas Pertanian juga terus berupaya kondisi daging sapi di Kabupaten Bangka Tengah memenuhi standar. Salah satunya dengan memastikan tidak ada sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku. Untuk saat ini stok sapi di Kabupaten Bangka Tengah tersebar di beberapa kecamatan. Seperti di Kecamatan Koba telah ada 300 ekor sapi yang disiapkan hingga Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang. Tidak hanya di Kecamatan Koba saja, Dinas Pertanian juga memastikan stok sapi di beberapa kecamatan aman. Seperti di Kecamatan Pangkalan Baru telah ada stok sekitar 400 ekor sapi dan diperkirakan akan bertambah. Pengawasan dari Dinas terkait Pak? Untuk pengawasan terutama di peternakan, khususnya pada peternak-peternak sapi. Jadi kami terus menerus melakukan sosialisasi, kemudian kami juga terus melaksanakan vaksin-vaksin booster Pak. Karena takutnya, takut ada pemasukan, hewan dari luar, itu tidak terkontrol nantinya. Karena takutnya itu. Jadi kami terus siap-siaga Pak. Untuk stok sapi Pak? Untuk secara global di Bangka Tengah seperti apa? Untuk stok sapi khususnya yang ada di Koba berkisar 300 ekor sekarang sudah ada di ikan dapur. Itu untuk lebaran Pak ya? Iya Pak. Masuk nanti kalau kekurangan dia akan ngambil lagi. Kedepannya diharapkan harga daging sapi di Kabupaten Bangka Tengah dapat stabil menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan. Dari Koba Rabbit. Dari Koba Bangka Tengah. Dari Koba Bangka Tengah. Dari Koba Bangki Tengah. Terima kasih.